Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Madrasa Bro channelnya operator Madrasa di seluruh Indonesia salam sehat dan selam sukses buat semua operator operator Madrasa pada kesempatan kali ini Madrasa Bro akan berbagi materi terbaru tentang PDUM kemenat Hai pangkalan data ujian Madrasa tahun 2022 yaitu tentang cara upload foto peserta ujian di PDUM Oke kita langsung pada materinya yang pertama kita pastikan dulu kita login di Ayo kita login dulu di PDUM hai 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 kemudian kita langsung pada cetak kartu ya pilih sekolahnya nah disini kan fotonya masih kosong maka kita bisa mengupload foto supaya foto ini otomatis ada dengan catatan teman-teman sudah mengajukan validasi dan validasi nya sudah disetujui oleh HD kabupaten Oke kita cek dulu panduan upload fotonya ya wais ternyata video ya oke kita langsung ya upload foto foto siswa disini kita klik ya disini nama file foto yang di-upload harus menggunakan NISN siswa untuk file foto siswa yang dijika yang diizinkan di-upload melalui aplikasi ini adalah yang berekstensi jpg atau PNG ukuran maksimal tiap foto itu adalah 250 KB Oke saya cek dulu foto saya ini sudah ada foto siswa saya cek dulu kayaknya ini ukurannya Hai wah iya sudah kecil ya sudah kecil Hai kira rata-rata sudah kecil tinggal saya ganti dulu namanya menjadi NISN siswa Oke kita cek dnt dulu supaya mudah jadi kita copy NISN nya Hai kemudian kita buka fotonya Hai mana anaknya tadi ini rename ya kemudian paste nah otomatis sudah menjadi NISN namanya oke kita lanjutkan dulu jadi semua foto siswanya di jadikan NISN cara simpelnya seperti itu ya jadi NISN yang ada di PDUM di copy supaya sama dengan di foto nanti Hai Kemudian di foto siswa tinggal klik kanan harinin kemudian kontrol V Oke 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 kita tes dulu ya Kita tes Yang sudah saya Rubah namanya Saya pisahkan dulu di folder baru Yang sudah ada namanya Oke kita coba upload Upload foto Kemudian kita cari fotonya Oke ini ya Kita block semua Kemudian open Maka otomatis Disini ada tulisan sukses Sukses Oke close Nah disini ya Langsung tampil Fotonya Sip Jadi begitu teman-teman ya Cara upload foto Siswa di PDUM Sangat simple 1 menit 2 menit Sudah selesai Oke mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Saya hirya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax